Saya rasa manusia hidup itu sebetulnya tujuan. Kehidupan itu kan selalu saya katakan, kita hidup ini untuk apa sih? Karena the purpose of life is to seek happiness. Tujuan kita hidup adalah mencari kebahagiaan. Nah, di situ bagaimana kita bisa menua secara berkualitas. Saya, Abe Susanto, seorang ayah dari dua orang putri dan eyang dari tujuh orang cucu. Saya juga sebagai seorang dosen karena saya menjadi guru besar di UPN Veteran Jakarta. Saya sendiri sekolah di Jerman Barat, tinggal di sana. Ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa saya sebenarnya adalah seorang dokter, medical doctor. Pada waktu saya pulang ke Indonesia, saya memang bekerja sebagai dokter. Saya melihat bahwa ternyata mengatur dokter itu agak sulit karena individualismenya tinggi. Sehingga saya merasa perlu untuk belajar manajemen. Jadi saya sekolah lagi di UI itu. Setelah saya selesai, saya melihat di Indonesia ini yang banyak adalah accounting firm. Tetapi yang namanya manajemen konsultan belum ada. Sehingga saya berpikir mungkin saya didikin saja ya suatu kantor manajemen konsultan. Sebetulnya di dalam manusia itu kalau yang mempunyai ambisi tinggi sering sekali merasa kok saya tidak mencapai hal seperti yang kita inginkan atau kita rencanakan. Tetapi, saya masih ingat itu almarhum ibu saya itu kan anaknya sebelas. dia itu mengajarkan salah satu hal yang paling menarik adalah di dalam kotak pensil kita itu masing-masing dibuat kotak pensil dari aluminium diberi namanya masing-masing di engrave, di grafiri itu ya. Terus ada pesan dalamnya itu. Di dunia ini tidak ada sesuatu hal yang sulit. Yang ada adalah kehendak yang kurang kuat. Itu kan pesan yang sangat ambisius. Jadi tidak ada yang sulit. Semuanya bisa kalau sampai lemah itu karena tidak punya kehendak yang kuat saja. Tetapi beliau at the same time juga mengingatkan kalau kita berjalan ini kita tidak boleh hanya melihat ke bawah. Tidak boleh hanya melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, kita stress. Orang-orang lebih sukses dari kita. Tapi kalau kita lihat ke atas, kita akan tersandung. Kita juga mesti melihat ke bawah sehingga kita mempunyai rasa berbira rasa kepada mereka yang belum mencapai kesuksesan seperti kita. Jadi filosofinya kalau kita jalan di dunia ini, kadang kita melihat ke atas supaya kita mempunyai spirit untuk optimisme terus maju. tetapi juga melihat ke bawah, nanti kadang-kadang kita harus jalan terus ke depan. Jadi mesti ada satu kehidupan yang seimbang di situ. Itu saya terima dari ibu saya sendiri. Kesuksesan itu ada tiga perspektif. Satu adalah kalau kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Dan kita mempunyai waktu untuk itu. Bukan hanya mempunyai uang, tapi mempunyai waktu. Yang kedua itu kesuksesan kalau kita diterima di masyarakat. Kalau seorang bos mafia yang mafia narkoba, kekayaannya luar biasa, tapi kemudian dia tidak di mana-mana tidak bisa muncul. Dan kalau dimuncul, orang fisik-fisik mengatakan dia itu tidak sukses. Jadi kalau sukses itu mesti kita memperoleh acceptance dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah kalau kita bisa menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat. Ada pepatah Francis ya, yang mengatakan noblesse oblige. Kalau kita dalam kehidupan memperoleh kemuliaan, dalam tanda kutip, itu kita mempunyai kewajiban. Untuk memberdayakan, untuk mencoba menolong seluruh kawan-kawan untuk bisa hidup lebih sehat.